Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang ke-24 ya Materi ke-24 dari perkataan Sheikh Ibu Atau'illah Langsung saja kita baca seperti biasa Bismillahirrahmanirrahim Latas tagrib Janganlah engkau menganggap aneh Ruku Al-Aqdar Terjadinya kotoran-kotoran Ya, Aqdar itu kekeruhan kalau bahasa Indonesia aja Madum tak selama hukum Pihal dihidar Di daerah ini Daerah ini maksudnya Dunia ini Dari itu rumah misalnya Maksudnya ya daerah duniawi ya Fa'inahha Karena sesungguhnya Dan Dunia Dunia Maksudnya Ma'abrojat Tidak akan mengeluarkan Ilah kecuali Ma' sesuatu Kuah yang sesuatu itu Mustahak kuas pihak Apa Sifat Dar itu Dimilikinya Gitu aja Menteri makannya Mustahak kuas pihak Wa wajibu nak tihak Dan Wajib Apa namanya Sifatnya Jadi maksudnya Sifatnya wajib Dimilikinya Gitu ya Wajibu nak tihak Dan Kewajiban Sifatnya Kewajiban Sifatnya Ini mah agak susah ya Apa namanya Menerjemahkan Ininya Wa wajibu nak tihak Ini kalau di Sarannya juga A'elajimun A'elajimlah Kan gitu Ya Ya Ini yang Mesti gitu Ya Lahak Baginya Jadi begini Apa Bebasnya itu Atau Kepulangin lagi ya Saya harus sekali lagi Latastagrib Janganlah engkau Merasa aneh Muku Al-Aqdar Terjadinya Kotoran-kotoran Atau Kekeruhan gitu ya Madumta Selama engkau Berada Pihar Di hidal Di Di dunia Painaha Karena Sesungguhnya Dunia itu Ma'abrojat Tidak akan Mengeluarkan Ya Tila Kecuali Ma' Sesuatu Kuah Yang sesuatu itu Mustahak Kuah Setihan Sesuatu itu Berhak Atas Sifatnya Boleh Berhak Atas Sifatnya Wawajib Bunat Pihar Dan Kewajiban Sifatnya Keharusan Sifatnya Ya Artinya Jadi Dunia itu Hanya Mengeluarkan Sesuatu Yang Berhak Atas Sifat Dunia itu Bagaimana Sifat Dunia itu Ya Di antaranya Sifat Dunia itu Sementara Begitu ya Apa Apa Namanya Sur Atuk Lakliha Jadi Sementara Kemudian Sempit Begitu Kalau Dunia itu Kan ya Dunia ini Sumpit Begitu Kemudian Apa lagi Kecil Dunia ini Kecil Kan ada Di dalam Taling Ya Dunia Akol Luminalkolili Lagi 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 Dunia itu Kecil Dunia Lagi 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 Bahasa Indonesia lebih hina daripada ada lebih hina daripada yang hina itu sifat-sifat dunia itu seperti itu ya Hai jadi ini kita tidak apa ya sempit atau cepat begitu ya waktunya coba saja usia sekarang itu itu paling rata-rata berapa kan ya Iya 60 gitu bahkan banyak-banyak yang muda-muda itu udah udah meninggal gitu di bawah 50-50 ya sedikit lah yang sampai 90 gitu kan jadi sangat singkat gitu gitu di dunia ini nah sementara di dunia ini ada hal-hal yang disukai gitu ada hal-hal yang di Hai apaan tidak disukai gitu ya ada hal-hal yang disukai ada hal-hal yang tidak disukai Hai al-mahbub ya wal-makruh jadi ada yang dicintai ada yang dibenci gitu ya Nah Hai apa ya banyak itu punya lawan-lawankan aja gitu ya ini biasanya kan kalau ukurannya itu keinginan ya keinginan jadi yang dicintai yang disukai itu yang maunya misalnya sehat tapi ada ada sakit kan gitu kemudian Hai sama Oh iya mau kaya tapi ada ada miskin kan ya begitu Hai mau ganteng gitu ya apalah pokoknya yang lawan-lawannya itu jadi ada yang disukai ada yang tidak disukai atau beginilah kira-kira kita ini bekerja semua orang tuh berbuat ya beramal gitu di dunia ini tapi kemudian juga nanti ada yang sesuai dengan keinginan kita ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya Oh iya kita misalnya belajar maunya ya Hai pintar tapi kemudian susah gitu ya nggak pintar-pintar gitu kayak begitulah gitu ya kita tuh misalnya bekerja bekerja keras gitu inginnya berhasil gitu sukses ya tapi Hai mahluki kan gitu ya itu seperti itu dia disukai nah itu hal-hal seperti itu itu akan menjadi agar gitu akan menjadi kotoran-kotoran kekeruhan gitu di dalam jiwa di dalam hati gitu Hai yang seperti itu hai 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 misalnya Hai kita apa namanya kita belajar misalnya tapi kemudiannya harapannya seperti tadi tapi kemudian Hai eh eh tidak sesuai dengan harapan Nah itu akan mengganggu tuh pokoknya apa yang tidak sesuai dengan harapan tuh biasanya mengganggu ya atau yang disebut kita kekecewaan kecewaan dan itu kalau kecewa berarti bisa depresi gitu Nah itu seperti itulah itu termasuknya ada ya ada kemudian dari 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 situ ya bisa juga kita misalnya karena apa eh ya berbagai hal gitu kita bisa berbuat sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu di dilarang oleh Allah itu Nah itu akan menjadi dosa gitu dan dosa itu juga kadang-kadang menjadi tidak tenang gitu kan ya berbuat dosa itu kadang-kadang tidak menjadi tenang Hai makanya ada kan berita kemarin itu apa berita yang pembunuhan di Subang itu itu pada kemudian ada yang mengaku itu ya yang membantunya itu sampai mengaku dia lakukan ke polisi bahwa ya itu ceritanya itu kan tidak tidak tenang seperti dihantui gitu ya jadi kadang seperti itu Nah jadi hal-hal yang kita lakukan itu dilarang oleh Allah atau hal-hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan kenyataan itu Hai apa namanya mengotori jiwa kita itu atau keinginan-keinginan kita ya tadi itu seperti apa ingin kaya katanya ya tapi Hai dunia ini kan gimana terbatas gitu banyak orang yang terus kamu saja inginnya kaya wah terus segala di ini dilakukan gitu ya ternyata kan usianya Hai berakhir kan gitu ya pendek itu kan banyak yang seperti itu Hai aku kemudian juga Hai apa Hai ya begitulah makanya banyak apa namanya yang diinginkan apakah harta gitu ya jadi keinginan yang 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 sangat itu terhadap dunia itu harta jabatan pengaruh yang kayak kayak begitu itu kotoran-kotoran juga gitu ya kotoran-kotoran juga Nah itu latas tagri buku al-akgar itu jangan aneh gitu kalau ada yang seperti itu jangan aneh ya karena madum tak apa madum tapi hadir dan selama kita di dunia itu ada gitu yang seperti itu yang kotoran-kotoran itu kekeruhan di dalam jiwa kita itu ya ada jangan aneh itu selama kita di dunia gitu ya karena tadi Tumpai Naha ma'abrojat ilamahwa mustahha kuas ya jadi karena dunia itu tidak mengeluarkan kecuali yang berhak atas sifat-sifat dunia itu dan apa sifat apa namanya sifatnya yang yang mesti gitu ya Nah itu Hai seperti itu dunia kalau apa kesimpulan daripada perkataan ini nah tapi sebetulnya ini kan berkaitan dengan bagaimana kita menuju Allah sebetulnya ya Bagaimana kita menuju Allah disitu harus ada Oh kepokusan ini di dalam kita beribadah itu kan ya itu disitu harus ada dikir ya dan dikir itulah sebetulnya yang akan menyampaikan ibadah itu sampai kepada hakikatnya jadi kita dalam beribadah itu ya bertemu dengan Allah itu liqaullah gitu bertemu dengan Allah ya kemudian dekat dengan Allah ya melihat Allah itu istilah-istilahnya itu kusu gitu ya itu masih sama sebetulnya nah atau itu istilah lainnya itu kasab gitu ya jadi ya yang menghalangi makhluk dengan Allahnya itu apa dengan koliknya ya dengan Allah Nah itu jadi di situ kita harus ada kepokusan untuk sampai itu untuk sampai itu ya itu yang disebut dengan juhud jadi juhud itu fokus kepada tujuan nah fokus kepada tujuan itu apa ya tujuannya kan kita dekat dengan Allah sedekat-dekatnya kita bertemu dengan Allah gitu kefokus nah tetapi ada hal-hal yang menghalangi ya mengganggu ya mengganggu gitu ada hal-hal yang mengganggu Nah itu tadi akdar itu yang mengganggu itu gitu ya itu menghalangi nah di dalam juhud itu harus disampingkan jadi juhud itu sebenarnya fokus dalam berbikir gitu fokus dalam berbikir kepada Allah gitu nah jadi kalau tidak akdar mah itu mah nggak tidak mungkin tidak ada akdar mah jadi selama kita di dunia ini ada kotoran-kotoran itu gitu ya ada kekeruhan-kekeruhan itu tapi kita harus bisa menyingkirkan itu kita harus bisa menyingkirkan itu dan kita bisa fokus ya dikir kepada Allah sehingga dikir-dikir lisan gitu bacaan-bacaan atau pujian-pujian yang kita baca ya untuk mengaitkan hati kita kepada Allah itu sampai menjadi dikir kopi gitu dikir yang ada di dalam hati jadi ada kepokusan itu ya kepokusan dari dikir lisan menjadi dikir-dikir hobi kayaknya kata Imam al-Bajal itu harus fokus ya jadikanlah hatimu itu sebagai kiblat lisanmu di dalam berbikir Nah itu yang menghalangi itu akdar namanya jadi hampir sama ini sebenarnya maknanya dengan kemarin al-aliyah ya jadi al-akdar dengan al-aliyah itu ya jadi ini bisa ada kotoran-kotoran apa yang disebabkan dengan dosa begitu ya Nah itu Hai kemudian juga bisa berupa keinginan-keinginan kita gitu ya yang begitu atau yang berlebihan terhadap dunia ingin harga yang banyak gitu sebanyak-banyaknya itu ya ingin jabatan setinggi-tingginya kayak umpunya wah betul-betul itu kadang-kadang di dikejar dengan berbagai cara gitu ya kadang-kadang dikejar dengan berbagai cara itu bahayanya kalau berlebihan ya kenapa orang banyak korupsi itu karena kan ingin sebanyak-banyaknya uang ya dan dia disitu lupa gitu ya karena kan belum bisa menyingkirkan belum bisa menyingkirkan banyak orang untuk jabatan itu berbagai hal dilakukan kan gitu ya berbagai hal bisa dilakukan dilakukan hukum juga bisa dilanggar padahal dia itu misalnya ahli hukum gitu ya atau hakim gitu ya seperti itu gitu ya kalau kita berlebihan terhadap dunia nah hal-hal seperti itu ada gitu ya tapi kita itu harus bisa menyingkirkan itu ya artinya kita harus berusaha tidak melakukan maksiat begitu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan hal-hal yang diharuskan oleh Allah diperintahkan oleh Allah kemudian juga ya kita harus bisa apa mengendalikan hawa nafsu kita karena itu sebetulnya kan keinginan-keinginan nafsu keinginan-keinginan nafsu itu harus kita kendalikan gitu ya kemudian juga kita harus eh apa Hai riado gitu harus latihan disitu karena tidak mudah ya artinya harus melakukan perintah-perintah Allah itu berulang-ulang sehingga nanti menjadi kebiasaan dan menjadi sudah menjadi kebiasaan itu ya nanti akan ringan gitu ya akan mudah itu berbeda dengan yang tidak biasa kan kalau tidak biasa itu itu berat gitu tapi kalau yang biasa itu kemudian juga kita harus ada mujahadah disitu ya menciptakan ya kemudian juga ada ada warok ya ada kehatian-kehatian gitu eh kemudian juga ada syukur dan sabar gitu ya ada syukur dan sabar ya karena kan tadi itu ada yang disenangi ada yang dibenci kan tadi itu ya jadi untuk hal-hal yang dibenci yang tidak suka ya kita harus sabar gitu ya harus sabar gitu misalnya tidak disenangi kita ini maunya kaya gitu tapi enggak ada malam miskin tadi kan itu harus sabar tuh ya harus sabar kita maunya lapang gitu ya mau itu ada gitu ya pokoknya sekarang ini baru dua bulat baru dua minggu udah habis gitu ya padahal harusnya sebulan gitu ya nah kayak begitu juga kan itu tidak disukai kan maunya ya cukup aja sebulan kan gitu nah hal-hal seperti itu apa dalam menghadapi hal seperti itu ya kita harus sabar sering saya sampaikan ya sabar itu apa sabar disini sebagai teknik di dalam berdasar sebetulnya jadi sabar itu adalah meneguhkan jiwa ya atas sesuatu yang memberatkannya ya kan inginnya jiwa itu ya ingin tuh macutup aja dalam sebulan gitu bekal yang diberikan tuh tapi ini kok malah dua minggu udah habis kan gitu ya itu tapi kita tegurkan aja ya kita tegurkan ya bahkan harus dicukup-cukupkan gitu ya seperti itu ya nah kemudian apa syukur itu syukur itu berusaha berterima kasih ya di sini mah jadi ini usaha gitu berusaha berterima kasih ya misalnya apa gunakan kekayaan itu untuk beribadah kepada Allah gitu ya untuk menjalankan perintah-perintah Allah misalnya dipakai apa ada haknya disitu keluarkan jakatnya gitu ya kemudian bersedekah membantu orang-orang yang membutuhkan gitu seperti itu ya apa namanya di dalam apa namanya itu bersyukur gitu ya bersyukur nah itu sebetulnya sehingga apapun yang kita lalui di dunia ini itu paling tidaklah begitu kita bisa apa fokus gitu ya bisa fokus kemudian kita bisa mikir kepada Allah gitu ya bisa bertemu dengan Allah ya kita bisa dekat dengan Allah gitu seperti itu itu maksud dari perkataan itu atau ilah yang itu 24 itu saya kira sebagai ini yang pembuka saya kira cukup dan dipersilahkan kalau kalau ada yang ya